Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang-juan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya Dari segi keadaan ya Dari market cap juga masih sama teman-teman ya Berada di area kepala 2 lah ya 2,3 gitu teman-teman Dan sedangkan kalau kita mengacu dengan kinerja Bitcoin domainnya juga masih sama Fair and greeting cashnya juga masih sama ya Bitcoin ini pergerakannya di area 60 ribu something gitu teman-teman Entah 60 ribu 2, 63, 60 sekian gitu teman-teman Jadi pergerakan daripada Bitcoin ini masih tanda kutip ya Belum performnya belum bagus Makanya disini Alcoin juga ya perform juga belum bagus teman-teman ya Akan tetapi harapan terbesar kita adalah semoga saja teman-teman ya Kinerja daripada Bitcoin ini segera membaik Yang akan membawa persentase Alcoin ini semakin membaik Amin mantap jiwa ya Dan sesuai permintaan dari teman-teman Minta dibahasin tentang Bong Oke ya jadi ya pas ada update-an tentang Bong Jadi kita akan membahas perihal Bong Inu teman-teman Yang dimana Bong ini adalah token meme yang membawa kebesaran nama Solana ya Karena apa? Semenjak Bong ini mengalami pumping di jaringan Solana Baru terlahir banyak token-token meme yang berbasis Solana Teman-teman mantap jiwa ya Ya bisa dikatakan Bong ini kayak seperti Siba waktu itu ketika mengalami pumping ya kan Dan disitulah banyak token-token yang menggunakan nama-nama Inu-Inuan ya Mem-mem keluar saat ini di jaringan Solana hype karena si Bong ini teman-teman ya Dan disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Kalau kita berbicara circulating supply baru 69,70% yang beredar teman-teman Jadi belum 100% Maksimal supply disini ada sekitar 93,5 triliun ya teman-teman ya Jadi di bawah 100 triliun teman-teman ya Dan dia berada di jaringan Solana tentunya Karena yang membawa kebesaran sektor meme di Solana adalah Bong gitu teman-teman ya Mantap jiwa Dan kalau kita mengacu kinerja harga Bong juga teman-teman bisa dikatakan masih cukup murah ya Karena dia masih di bawah 1 rupiah teman-teman harga daripada Bong Dia memiliki 4 siru di belakang koma dengan kepala 24 Jadi harganya masih di bawah 1 rupiah ya Kalau kalian ingin beli gitu teman-teman ya Harganya tau masih mulai ya masuklah ya Maksimal 50 dolar aja udah lebih dari cukup Atau yang kalian ingin lebih dan lebih yakin dengan Bong ya bisa jauh lebih tinggi lagi Masuknya ya minimal 10 dolar gitu teman-teman untuk menjadi Apa ya memiliki aset daripada Bong Siapa tau kan bisa ke 1 rupiah tahun ini bisa ke 2 rupiah atau 3 rupiah dan seterusnya Semoga saja teman-teman amin Dan disini teman-teman harga Bong Apa yang terjadi dengan Bong gitu ya Jadi Bong ini teman-teman beberapa hari yang lalu ya kan beberapa waktu yang lalu Mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan 80% Ya ini adalah salah satu coin meme paling trending kali ini teman-teman Mantap jiwa ya Jadi Bong sedang menjadi trend di pasar kripto selama beberapa hari terakhir Dengan kenaikan lebih penting lagi ya Nah jadi keuntungan ini terjadi ketika pasar kripto menurunkan nilai token dengan penurunan terus-menerus Saat ini market cap global ya itu mencapai di area 2,32 Kalau nggak salah tadi teman-teman kalau di artikel ini 2,37 Cuman saat ini di area 2,32 ya Triliun dolar dengan volume perdagangan ya sekitar 79 Kalau volume perdagangan kurang lebih di area ini ya 69 sampai 79 lah ya Namun kondisi pasar meme telah membalik karena apa Total market cap pasar meme adalah sekitar 52,7 bilion dolar Dengan Bong, Kibo Ship dan Super Trump sebagai coin meme dengan kinerja terbaik Teman-teman mantap ya Harga Bong ini melonjak di atas 80% Apa yang membawa persentase lonjakan harga di Bong ini bisa naik ke 80% Di sini dijelaskan teman-teman hal yang cukup mengejutkan yang dimana Oh ternyata karena ini gitu ya kan Dan mungkin kedepannya bisa terulang kembali gitu Nah jadi Bong resmi dari kemerosotan harga yang dialami selama sebulan terakhir ya Pada puncak terakhir coin member Basis Solana mencapai nilai tertinggi sepanjang masa Sebelum perjalanan menuju spiral ke bawah Lonjakan berkelanjutkan ini dimulai pada tanggal 20 April kemarin 20 April kemarin ini mulai nih melihatkan lonjakan harga daripada si Bong Karena apa si Bong ini teman-teman ya Ada ya ada pembakaran nantinya Jadi di sini diperdagangkan sekitar di area 148 Kemudian melonjak ke level tertinggi seminggu di area 2903 pada saat penulisan Dan Bong berada di area 2545 setelah kenaikan 71% Saat ini berada di peringkat ke 58 di coin market cap Untuk market cap pasar daripada si Bong masih di area 1,6 bilion Dengan lonjakan 5,52 Selain itu volume perdagangan naik sekitar 27% Nah jadi dengan perolehan ini kenaikan harga ya Hanya berjarak 45% Oke kita langsung ke intinya ya Jadi Bong burn ya untuk mengubah dinamika coin mem Nah ini yang membawa presentasi lonjakan harga kemarin ya Dimana Bong burn ya mengubah dinamika coin mem Jadi di sini Bong tau sebelumnya telah mengusulkan pembakaran sekitar 280 miliar token Bong Untuk meningkatkan permintaan coin mem Organisasi tersebut mengumumkan penawaran tersebut kepada pengguna pada tanggal 18 April kemarin Yang dimana disambut hangat oleh komunitas Bong pada tanggal 20 Karena dari tanggal 20 udah mulai terlihat kenaikan daripada Bong Dan opsi pemungutan suara berlangsung selama beberapa waktu Akhirnya hasilnya telah dipublikasikan baru-baru ini Yang dimana ini teman-teman ya Kalau kita lihat disini Dari Bong tau teman-teman ya Bong tau telah menerima proposal untuk burn sekitar 280 bilion Dari treasure-nya yang mewakili 100% Bong Yang diperoleh Bong tau dari perjanjian bagi hasil dengan Bong Bot Sejak diluncurkan Dan kita kembali lagi ke sini Berdasarkan hasil pemungutan suara pembakaran sebagian besar Peserta lebih menyukai pembakaran daripada Bong Dimana lebih dari sekitar 99,9% ya kan Masyarakat atau komunitas pemegang token Bon Menyuarakan untuk memilih dibakar Dengan total 418,6 bilion suara ya Mendukung operasional pembakaran Oke hasilnya Bong tau akan membakar Sekitar 78,3 miliar token dalam beberapa hari mendatang Sesuai ketentuan Bong tau Seharusnya membakar semua token di perbendaharaan Yang diperoleh dari perjanjian Bong Bot Bong Bot adalah perdagangan Bong berbasis telegram Yang diluncurkan tahun lalu Jadi Bong Bot ini memang banyak penggunanya ya Untuk mendapatkan token-token atau bertransaksi secara arli Ya seperti itu teman-teman ya Yang dimana mungkin pembakarannya terjadi 2 kali juga bisa teman-teman Karena seharusnya total yang dibakar itu teman-teman ya Itu sekitar 280 miliar Tapi ini beberapa hari ke depan mungkin akan membakar terlebih dahulu Sekitar 78,3 miliar Nah Jadi disini Bong adalah koin mem yang populer Dan oleh karena itu ekspetasi yang tinggi Terhadap lonjakan harga yang sedang berlangsung Setelah sebulan panjang mengalami penurunan terus-menerus Token tersebut mengejutkan investor dengan lonjakan di pasar Yang sedang jatuh Jadi investor sekarang mengamati momen pembakaran token Untuk melihat kenaikan harga token Karena meningkatnya permintaan Ini akan menjadi momen penting Untuk memulihkan kerugian yang dihadapi dalam beberapa minggu terakhir Nah Kita kembali membahas tentang pembakaran terlebih dahulu Karena disini banyak teman-teman yang Belum begitu paham Dan saya akan menyampaikan Apa yang saya ketahui ya Jadi pembakaran tidak semerta-merta Menaikan harga teman-teman ya Jadi gini mekanismenya Ketika pembakaran itu terjadi Pengurangan supply terjadi Tapi demandnya menurun Maka disini kita juga gak akan melihat kenaikan harga teman-teman ya Nah disini ketika pembakaran terjadi Demand stabil Demand stabil nih ya Dengan permintaan harian yang sama gitu teman-teman ya Dan penjualan yang sama gitu teman-teman Mungkin harga bong ini akan mengalami Sedikit kenaikan Cuman gak terlalu signifikan Ya tapi step by stepnya dia ada kenaikan lah ya Nah beda cerita ketika di burn Dan demand ini masuk jauh lebih tinggi Maka disini wow Lonjakannya ya luar biasa Kayak bong ini Ketika mengumumkan akan melakukan pembakaran Ya demand masuk jauh lebih signifikan Maka terjadilah kenaikan yang cukup lumayan Oke jadi buat teman-teman semua Tetap semangat ya Holder bong ketika udah cuan ya silahkan di take profit Kalau belum cuan ya tunggu Saya kira bentar lagi akan mengalami kenaikan lagi Oke dan tetap disclaimer Salam cuan Terima kasih telah menonton